Intro Saya berada di kawasan Bintaro untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Christine Grosloff yang berjudul Parenting Without Border membahas bagaimana menjadi orang tua yang bijak di era digital ini dan khususnya membahas mengenai pujian Christine mengajarkan cara bijak memberikan pujian karena itu tipsnya adalah pujian itu jangan berlebihan ketika anak tidak pernah dipuji tentu dia akan kecewa, kepahitan, gak merasa disayang karena pujian itu adalah apresiasi membuat orang merasa diterima tetapi Christine memberikan peringatan untuk tidak memberikan pujian secara berlebihan pujian itu harus wajar mungkin kali ini hanya bilang terima kasih kamu hebat tapi kalau setiap hal dipuji kehilangan dampaknya ini kayak papa-papa lebay bisa kehilangan dampaknya yang kedua ketika anak selalu dipuji bahkan untuk hal-hal kecil atau prestasi yang sebenarnya itu wajar kalau wajar ya ucapan terima kasih kalau wajar thank you tapi kalau semuanya dipuji nanti anak ini menjadi kayak kecanduan pujian artinya dia menjadi ngambek kalau tidak dipuji selalu minta dipuji kalau tidak dipuji marah ngambek nah ini artinya pujian itu sudah berlebihan nah sekarang bagaimana pujian yang wajar itu nah itulah yang akan kita bahas dalam episode kali ini pujian yang wajar maka pujian itu harus diberikan misalnya atas sebuah prestasi atau perbuatan yang baik dia buang sampah pada tempatnya dia bangun pagi dia tidak ngompol hari ini dia bikin PR dia tidak main game terus dia mandi pada waktunya nah bisa dibilang terima kasih kamu anak yang baik terima kasih kamu bisa mengendalikan waktu kalau prestasinya luar biasa atau bertambah wah kamu hebat sekali papa bangga dengan kamu jadi pujian ini ada yang terima kasih ada yang pujian kamu anak baik nah maka diberikan sesuai dengan porsi pencapaian atau yang diperbuatnya berikan pujian pada karakternya misalnya dia sedang rajin gitu ya kamu anak rajin dia sedang belajar wah kamu anak luar biasa yang rajin belajar kalau dia nilainya 100 dipuji 5 dimarahi dikebuki ya gak ada salahnya tapi sebenarnya salah atau berbahaya kalau nilainya 100 dipuji sedangkan 5 dimarahi dikebuki nanti dia nyontek supaya tidak dimarahi dia nanti akan bohong ketika nilainya 5 berkas ujiannya dibuang dia gak jujur karena itu orang tua harus lebih fokus pada memberikan pujian ketika anak melakukan sebuah karakter dia sedang berjuang proses mencapai hasil ketika dia tidak ngambek dia dipuji nilainya bagus dipuji gak dipuji ngambek waktu dia gak ngambek dia dipuji maka anak akan bertumbuh dari sisi karakter yang baik pujian yang bijaksana pujian yang tepat akan membuat anak bertumbuh luar biasa pujian itu harus dilakukan karena emang pujian itu memberikan apresiasi waktu anak bangun siang dimarahi bangun siang dimarahi gak bikin PR dimarahi ngompol dimarahi lalu bilang mamah aku udah bikin PR mamah aku udah bangun mamah gak ngompol tumben itu menghina jangan itu saatnya memuji ketika anak dipuji maka dia akan melakukan hal yang itu lagi dia bangun pagi dibilang tumben ya ngapain bangun pagi jadi pujian itu perlu pujian itu penting memberikan penghargaan berupa apresiasi anak merasa diterima anak merasa disayang karena itu pujian harus diberikan Christine Gruslov hanya mengingatkan untuk tidak memberikan berlebihan supaya pujian ini tidak kehilangan kuasanya mari kita menjadi orang tua yang bijaksana sehingga punya hubungan yang intim dengan anak-anak pada era digital ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Bintaro salam dasyat luar biasa sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati